Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bonitutorial. Di video kali ini kita akan coba membuat diagram batang di aplikasi Microsoft Excel. Kita akan menggunakan tabel ini sebagai datanya. Yang pertama, kalian blok terlebih dahulu di bagian tabel, kemudian ke bagian insert. Di sini ada yang namanya chart ataupun diagram. Kalian bisa pilih diagram kolum, nih yang ini. Klik aja tanda yang ke bawah, kemudian kalian bisa pilih mau 2D kolum, 3D ataupun 2D bar atau 3D bar. Ini sesuai dengan keinginan kalian aja. Atau kalian juga bisa pilih nih ataupun klik yang ada di pojok kanan bawah, si all card. Nanti akan muncul dua pilihan, yang pertama ada rekomendasi card dan ada all card. Rekomendasi card berarti Excel itu memberikan beberapa rekomendasi ya, chart ataupun diagram yang cocok dengan data yang kita miliki. Atau kalian bisa pilih all card. Akan muncul semua card yang ada di Microsoft Excel. Tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah kita pilih yang kolum. Kemudian disini juga ada dua pilihan. Nah data mana yang ingin digunakan sebagai diagramnya. Ini kan ada bulan, ada juga nama apa nih, hasil panenya ya guys. Tuh kalau ini yang menjadi diagram itu hasil panenya. Kalau yang kedua itu malah bulannya. Kita pilih yang pertama. Kalau udah tekan OK. Secara otomatis diagram batangnya akan muncul. Ketika diagramnya kita klik akan ada tab tambahan yaitu chart tool. Ada desain, ada juga format. Keduanya digunakan untuk mengatur diagram yang kita miliki. Atau kalian bisa juga lihat di bagian pojokan sini. Ini yang pertama ada chart element untuk menambahkan ataupun menghapus elemen dari diagram kita. Yang kedua ada chart style digunakan untuk mengatur tampilan dari chart kita. Dan yang terakhir ada filter. Ini untuk menampilkan ataupun menghilangkan atau menyembunyikan data tertentu. Kita mulai dari chart element. Oh iya yang di atas sama yang ini fungsinya hampir sama ya. Bahkan 90% sama lah fungsinya. Jadi kalian bisa mengeditnya bisa lewat atas ataupun lewat yang di samping. Yang pertama ada access. Nah ketika kita hilangkan centangnya maka data angkanya juga akan hilang. Contoh lagi ada access title untuk menambahkan keterangan di bawah. Nah saya hapus data yang udah ada kita ganti menjadi bulan. Ini contoh ya. Kemudian ini kita juga kasih mungkin dalam bentuk ton gitu. Nah jadi ini maksudnya 2 ton, 4 ton dan seterusnya. Oke. Itu untuk menambahkan keterangan. Nah yang lain juga ada banyak. Ini data label biar kelihatan tuh. Oh iya klik aja semuanya. Biar nanti kena. Biar nanti ada datanya semuanya ya. Jangan hanya klik satu kolum aja. Satu kolum. Satu ya kolum benar ya. Diagram kolum. Nah kalau satu aja ya munculnya disini aja. Kalau kita klik semuanya nanti akan muncul di semuanya. Nah di sampingnya juga ada tandanya. Bisa kita klik. Nah ini model-model juga guys. Ini kan untuk menampilkan keterangan ya. Di kolum itu berapa ton ataupun angkanya berapa. Ini ada banyak modelnya. Silahkan kalian coba-coba sendiri sampai ke bawah. Oke. Nah selanjutnya di bawahnya ada chart style. Tadi untuk mengatur tampilannya. Jadi udah disediakan. Kalian gak usah ngedit-ngedit. Waduh bingung mau buat yang gimana. Gak usah. Disini udah ada kok. Dan ini udah bagus-bagus ya guys. Bisa kalian gunakan semau kalian. Tuh. Mau bikin yang bagaimana modelnya. Itu juga sangat bisa. Nah di atas ini juga kita bisa ganti keterangan. Apa ini ya. Tabel panen. Ataupun hasil panen lah. Kita ganti tulisannya ataupun keterangannya. Hasil panen. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri ya guys. Di bagian chart style. Nah yang terakhir ada yang namanya chart filter. Kita klik aja. Nanti akan muncul disini. Kalian kasih centang ketika datanya ingin ditampilkan. Kalau padi ini ingin kita hilangkan. Maka hilangkan centangnya. Kemudian klik apply. Itu datanya akan hilang. Kalau ingin ditampilkan klik lagi. Tekan apply lagi. Begitu juga dengan bulannya. Disini kasih centang. Ataupun hilangkan centangnya. Untuk menampilkan atau menyembunyikan. Kalau kalian ingin mengatur beberapa ini aja. Itu juga bisa kok. Klik. Kemudian pilih shape file. Untuk mengatur ingin warna yang bagaimana. Shape outline. Untuk mengatur warna garis. Juga disini ada desain beberapa. Ini sama chart style. Ini untuk menampilkan elemen. Ini untuk mengatur warna-warnanya. Ya silahkan kalian coba-coba sendiri aja guys. Oke itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.